Usai menjalani sesi latihan bebas pertama di sirkuit Mandalika, para pembalap berikut ini kompak nyebur di bak berisi air es. Lepas sudah rasa gerah Fabio Quartararo setelah berendam di sebuah tong sampah warna hijau. Dua pembalap tim Monster Yamaha nampak sangat kepanasan. Kali ini giliran Alex Rins masuk ke sebuah bak yang lebih manusiawi. Seperti menemukan oase di padang gurun, ekspresi wajah Alex Rins terlihat sangat plong. Sementara rider Jepang Takanakagami mengatakan temperatur di Mandalika terlalu panas untuknya. Wajar saja jika para pembalap merasa kepanasan. Dari laporan tim Michelangtire, suhu trek pada siang hari mencapai 51,4 derajat Celcius. Sebelumnya, di pagi hari, suhu aspal Mandalika masih di kisaran 48 derajat. Mark Marquez mengalami start yang kurang mulus saat mencoba meluncurkan motornya. Meski sudah pindah ke Ducati, The Baby Alien terciduk naik motor Honda lagi. Miguel Oliveira mengalami heisait mengerikan saat mencoba membuntuti Marquez. Dikonfirmasi oleh manajer tim Trackhouse David Brivio. Rider Portugal tersebut mengalami cedera yang cukup serius dan dipastikan absen di GP Mandalika serta Motegi Jepang pekan mendatang. Tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team mempersembahkan livery spesial untuk para fans di Indonesia. Menggandeng Pertamina sebagai sponsor utama, GP Mandalika bagaikan seri kandang ketiga bagi tim asal Italia tersebut setelah sirkuit Mugello dan Misano. Berikut adalah detail Ducati GP23, tim VR46 yang dicat dengan corak merah putih khas bendera Indonesia. Terima kasih telah menonton!